Disnaker Kota Banjar mencatat angka pengangguran di Kota Banjar masih tinggi. Hal ini lantaran banyak para lulusan SLTA sederajat yang mengalami kesulitan mencari pekerjaan dan tidak melanjutkan pendidikan di pergeruan tinggi. Mengantisipasi hal tersebut, pihaknya terus menggincot angka pengangguran dengan rutin melaksanakan jover dan pelatihan ketenaga kerjaan. Sejumlah SMA dan SMK, baik sekolah negeri maupun swasta di Kota Banjar, menggelar perpisahan atau pelepasan kelas 12 secara serentak. Tidak terkecuali SMK Negeri 2 Banjar yang menggelar perpisahan kelas di salah satu aula gedung milik pemerintah Kota Banjar. Kepala SMK Negeri 2 Banjar, Ani Lukmayani mengatakan, sebanyak 584 siswa dinyatakan lulus setelah 3 tahun mengikuti proses pembelajaran. Dari 584 lulusan, 135 lulusan sudah terserap dunia kerja. 10 lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi dan sisanya masih di proses bursa kerja khusus sekolah, serta mencari pekerjaan yang sesuai atau cocok dengan keahlian mereka. Lulus alhamdulillah 100 persen, dengan total siswa 584. Sudah terdiri dari 6 lulusan. Sudah berapa persen yang terserap dunia kerja atau dunia istri, Pak? Yang terserap di dunia kerja, sebanyak 135 orang, yang melanjutkan ada sekitar 10 orang lagi. Masih dalam kepencarian, sekarang masih dalam diproses oleh PKK, pusat kerja khusus sekolah. Mereka masih mencari atau kira-kira yang cocok dengan keahlian mereka atau segala mereka itu apa. Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar mencatat angka pengangguran di Kota Banjar pada tahun 2021 sebanyak 5.747 orang, 5.243 orang pada 2022, dan 5.914 orang pada 2023. Tahun 2024 baru tercatat hingga 7 Mei ada 98 orang. Disnaker Kota Banjar juga mencatat penyerapan tenaga kerja di tahun 2023 mencapai angka 43 persen dari jumlah angkatan kerja atau sekitar 705 orang yang baru terserah. Data pengangguran ini tercatat berdasarkan pencari kerja yang membuka kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, Ninding Kosmana, mengatakan penyebab angka pengangguran turnaik karena tidak semua lulusan SMK dan SMA melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, bekerja, dan berwira usaha. Pihaknya terus berupaya mengurangi jumlah angka pengangguran setiap tahunnya dengan cara menggelar job fair serta pembinaan melalui balai latihan kerja. Turnaik itu di tahun 2021 ada penurunan, tapi di tahun 2023 ada kenaikan. Penyebabnya apa nih Pak? Itu kan penyebabnya terkait dengan kondisi anak usia sekolah. Karena tidak semua anak sekolah bisa melanjutkan sekolah dan tidak semua anak sekolah bisa langsung bekerja. Tetap ada jeda. Para pencari kerja di Mbaw tetap semangat untuk mencari peluang di dunia kerja, berwira usaha, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Terima kasih telah menonton!